Kota Tua Jakarta atau Old Batavia merupakan destinasi wisata yang ikonik di bukota. Kawasan ini telah ada sejak jaman kolonial Belanda. Sampai sekarang, kawasan kota Tua Jakarta masih sering dirujuk wisatawan lokal hingga mancanegara. Dan kawasan ini menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Hari Minggu pagi, tanggal 4 September, pagi-pagi sekali saya bergegas berangkat dari rumah di Bilangan Jakarta Selatan. Saya memang sudah punya agenda jalan-jalan untuk berkunjung ke Festival Flora dan Fauna 2022 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari stasiun kereta Pasar Minggu, saya naik kereta komuter jurusan Jakarta Kota dan akan turun di stasiun Juanda untuk kemudian berjalan kaki ke Taman Lapangan Banteng. Rencana awalnya seperti itu. Tiba-tiba saja agenda saya jalan-jalan jadi berubah atau tepatnya jadi menambah satu agenda lagi, yaitu yang tadinya cuma ingin mengunjungi Flora 2022 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kok jadi ingin juga ya jalan-jalan ke kawasan wisata kota tua di Jakarta Barat? Jangan salah sangka ya, meskipun secara lokasi yang satu ada di Jakarta Pusat dan yang satunya lagi ada di Jakarta Barat, kedua tempat tersebut pada kenyataannya sangat berdekatan lokasinya. Saya sangat penasaran ingin melihat seperti apa kawasan wisata kota tua sekarang. Dari apa yang saya baca di media online, sepertinya mendapatkan review yang sangat bagus dan sangat menarik. Bintang 5 deh! Dan saya ingin membuktikannya sendiri. Untuk selengkapnya, dari hasil jalan-jalan saya ke kawasan wisata kota tua tersebut, berikut ada 10 rekomendasi spot wisata yang bisa dikunjungi. Dan ternyata betul loh, kawasan wisata kota tua sekarang penampilannya jadi jauh lebih cantik dan sangat instagramable. Nomor 1, spot wisata yang saya kunjungi adalah stasiun kereta Jakarta Kota. Saya kan jadinya tidak turun di stasiun Juanda ya, tapi bablas sampai ke stasiun Jakarta Kota. Dan saya sangat antusias. Baru sampai di stasiun Jakarta Kota saja, saya sudah melihat pemandangan yang luar biasa cantiknya. Itu saya belum keluar dari stasiun loh ya. Stasiun ini memiliki sebutan lain yaitu stasiun Beos. Letaknya persis di seberang Taman Fatahilah yang memiliki gaya bangunan khas jaman Belanda. Gedung stasiun Jakarta Kota ini memang masih mempertahankan arsitektur lamanya yang bergaya kolonial, yang tampak megah, dan sangat kental dengan sejarah. Sehingga ketika kita berada di dalamnya, seolah kita diajak ke masa lalu. Jadi jangan lewatkan untuk bersuah foto dulu ya, sebelum meninggalkan stasiun Jakarta Kota ini. Keluar dari area stasiun, beberapa langkah saja, kita sudah berada di area kawasan wisata Kota Tua. Yang areanya sekarang sudah langsung tersambung dengan pintu keluar masuk stasiun Jakarta Kota. Yang kedua adalah Museum Bank Indonesia. Lokasi Museum Bank Indonesia ini letaknya bersebelahan dengan Museum Bank Mandiri. Di dalam gedung museum yang usianya sudah ratusan tahun ini, kita akan dapat melihat dan mengenal lebih dekat sejarah perkembangan uang di Indonesia, mulai dari masuk di Indonesia hingga saat ini. Nomor tiga adalah Museum Bank Mandiri. Museum Bank Mandiri ini letaknya bersebelahan persis dengan Museum Bank Indonesia. Gaya bangunannya pun kurang lebih nampak sama dengan gaya bangunan Museum Bank Indonesia. Bercat putih dengan jendela-jendela dan pintu-pintu gedung yang menjulang tinggi. Di museum ini, pengunjung dapat melihat-lihat aneka koleksi tentang perbankan dari jaman Belanda. Nomor empat adalah R Street Kota Tua. Tidak jauh dari pintu masuk stasiun kota, tepatnya di seberang, kita sudah akan memasuki R Street Kota Tua ini. Kawasan ini menjadi pusatnya seniman jalanan berkumpul. Di sepanjang jalan akan terlihat seniman jalanan mengamen, juga terlihat para pelukis jalanan yang menjajakan hasil lukisannya atau menawarkan jasa melukis wajah pengunjung. Di sini juga, kita akan mendapati banyak para cosplayer dengan berbagai kostum yang menawarkan untuk berfoto bersama dengan mereka dengan bayaran tertentu. Dan yang paling populer adalah patung manusia silver. Nomor lima adalah Taman Fatahilah. Pelataran Museum Fatahilah ini selalu dipadati pengunjung, karena selain area Taman Fatahilah ini adalah kawasan yang paling populer di Kota Tua, juga merupakan pelataran yang sangat luas, yang bisa menampung pengunjung dalam jumlah yang sangat banyak. Tempat ikonik ini kerap dijadikan latar foto untuk priwen. Di area ini, pengunjung bisa sekaligus menyewa sepeda ontel yang cantik warna-warni yang ada di sekitarnya untuk berkeliling Kota Tua. Nomor enam adalah Museum Fatahilah. Selagi di Taman Fatahilah, kita dapat mampir langsung ke bagian dalam museum yang jaraknya sangat dekat dari area pelataran taman. Tempat ini dibuka setiap selasa hingga hari Minggu dan hanya tutup di hari Senin. Di dalam Museum Fatahilah ada banyak koleksi peninggalan zaman Belanda, mulai dari mebel, senjata, keramik, dan lainnya. Pengunjung bahkan tak perlu membayar mahal untuk bisa menikmati wisata bernuansa sejarah ini. Nomor tujuh ada Museum Wayang. Bagi kita yang tertarik mengetahui perjalanan panjang pewayangan di Indonesia, bisa menyempatkan diri untuk mampir ke museum wayang ini. Terdapat ribuan koleksi wayang di museum ini yang berasal dari berbagai daerah. Tak cuma memamerkan koleksi wayang, museum ini juga sering mengadakan pagelaran hingga atraksi wayang. Dan nomor delapan ada Cafe Batavia Jakarta. Cafe Batavia Jakarta adalah salah satu cafe legendaris yang sekaligus juga merupakan tempat wisata yang ada di kota tua Jakarta. Silakan mampir ke Cafe Batavia ini, karena lokasinya persis di seberang museum dan taman Fatahilah. Suasana kafenya masih sangat kental dengan nuansa kolonial dan bergaya vintage. Nomor sembilan adalah Kawasan Kali Besar. Suasana kawasan Kali Besar Kota Tua usai direvitalisasi, sungguh menarik perhatian. Dengan penataan yang semenarik mungkin, Kawasan Kali Besar diharapkan jadi tujuan wisatawan ke kota tua selain Museum Fatahilah. Saat ini, kawasan Kali Besar sudah tertata sangat rapi, air sungainya sangat bersih dan jadi lebih modern. Desain kali ini terinspirasi dari salah satu sungai yang berada di kota Sewol, Korea Selatan. Ada banyak taman-taman di sekitarnya, serta pedestrian terapung sehingga cocok dijadikan spot bersuah foto atau sebatas duduk-duduk santai menikmati suasana kota tua. Dan yang nomor sepuluh adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta juga merupakan museum yang berada di kawasan wisata kota tua. Terdapat koleksi keramik dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Lokasi Museum Seni Rupa dan Keramik ini masih dekat dengan kawasan Museum Fatahilah. Dan koleksi utama dari museum ini adalah aneka jenis keramik dari Indonesia hingga mancanegara. Selain menyimpan koleksi seni keramik, tempat ini juga menyimpan beberapa peninggalan bersejarah. Terima kasih telah menonton!